Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sonampat meliputi Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, Lani Jaya, Ndugang, Tolikara, Membromotenga, dan Puncak Jaya menggelar konferensi cabang yang berlangsung di gedung hukumaret ASO Wamenah Papua. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua mendapat mandat memimpin konferensi cabang yang menghadirkan seluruh badan pengurus partai seperti ketua Dewan Pimpinan Cabang, Tingkat Kabupaten dan Ketua Pimpinan Anak Cabang Tingkat Distrik pada 8 kabupaten di Pegunungan Tengah. Konferensi cabang PDIP merupakan agenda nasional yang berlangsung pada seluruh Nusantara Indonesia dan Papua menggelar kegiatan tersebut pada 5 titik wilayah seperti Wamenah, Merauke, Timika, Jayapura, dan Biak. Menurut Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Regina Mambui, pelaksanaan konferensi cabang partai PDIP ini lebih terfokus pada pergantian badan pengurus sesuai surat rekomendasi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Perubahan secara mendadak dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah 4 Pegunungan Tengah ini sangat mengecewakan pengurus di tingkat kabupaten sebab mereka telah berjuang hingga PDIP berhasil memenangkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga Pusat. Sementara alasan pergantian pengurus lima lebih disebabkan pada kurangnya militannya mereka pada pemilihan legislatif 17 April 2019 lalu. Kemarin dari hasil pemilihan kelihatan kita itu punya kader-kader kita ini kurang mulitan jadi nanti mungkin di selesai seperti ini kan ini evaluasi besar-besar PDI merasa bahwa di wilayah lain kita menang, memang menang di pusat tetapi di Papua ini kita merasa gagal dari pengurus yang tadinya lima menurut tiga ini semua kita di evaluasi, kita harapkan bahwa di wilayah pegunungan ini kan peluang-peluang sebenarnya jauh lebih besar peluang-peluang yang ada di gunung ketika kalau mereka mau kerja lebih biat, lebih militan lagi itu pasti kita bisa memperoleh suara yang lebih banyak Gunung ini sebenarnya peluang paling besar karena sistem yang digunakan Regina Mambui juga menambahkan kursi ketua, sekretaris dan bendahara telah terpilih dan otomatis menjadi tim formatur partai PDIP Dari Kabupaten Jayawi, Jaya Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!